Halo, balik lagi bersama Ruang Droid. Di tangan saya sudah ada Poco X3 Pro ya dengan custom ROM Nusantara Project berbasis Android 12. Ya, ini adalah Nusantara Project versi 4.1 ofisial dengan kode Shodengco. Di versi ini sudah menjalankan Android OS terbaru, yakni Android 12. Untuk update keamanan Android sudah yang terbaru juga, yaitu 5 Januari 2022. Lalu untuk kernel yang digunakan di versi ini adalah ALN Kernel ya. Penting untuk teman-teman ketahui, ROM ini masih dalam versi Alpha ya, jadi kemungkinan besar masih ada bug-nya. Oke, mari kita lihat di bagian Change Lock-nya. Di versi ini ada banyak sekali perubahan ya. Beberapa di antaranya, yaitu penambahan fitur, perbaikan bug, dan beberapa peningkatan lainnya. Sebelum kita lanjut ke tutorial instalasinya, tentu saja ada beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan. Pertama, lakukan backup data terlebih dahulu. Kemudian sudah melakukan Unlock Bootloader atau UBL ya. Dan sudah menginstal custom recovery seperti TWRP, Orenk Fox, atau yang lainnya. Kemudian untuk bahan-bahan yang perlu teman-teman persiapkan. Yang pertama ada firmware MIUI Global versi 1257 ya, atau yang terbaru. Kemudian file ROM Nusantara-nya. Di sini saya menggunakan varian GApps ya. Lalu yang terakhir ada file Magus berformat zip. Jika teman-teman tidak ingin HP-nya di root, silahkan lewati file yang satu ini. Untuk link download-nya akan saya taruh di deskripsi ya. Nah, jika bahan-bahannya sudah di-download, teman-teman harus memindahkan file-nya ke kartu memori atau USB OTG. Karena proses instalasi akan dilakukan dengan cara clean flash. Oke, lanjut ke langkah-langkah instalasinya. Pertama-tama, kita reboot dulu ke recovery mode dengan cara reboot. Lalu tekan dan tahan tombol volume atas seperti ini, sampai muncul logo TWRP. Jika sudah, lepaskan tombolnya dan tunggu sampai masuk ke halaman utama TWRP. Kemudian jika sudah masuk ke TWRP, lakukan wipe data dulu dengan cara masuk ke menu wipe, lalu advanced wipe. Tentang delvix data dan cache seperti ini. Lalu geser tombolnya ke kanan untuk melanjutkan. Selanjutnya, kembali ke halaman utama, masuk ke menu wipe lagi, pilih format data, lalu ketik yes untuk melanjutkan. Jika sudah, kembali ke halaman utama dan reboot ke recovery sekali lagi. Setelah masuk ke recovery, saatnya kita melakukan flashing ROM. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, teman-teman harus memindahkan semua bahan-bahannya ke kartu memori atau flash disk yang sudah support USB OTG seperti ini. Oke, langsung saja tancapkan flash disknya, kemudian pilih menu install, klik select storage, lalu pilih USB OTG atau SD card jika teman-teman menggunakan memori. Kemudian untuk cara installnya, teman-teman harus perhatikan urutannya baik-baik ya. Pertama, kita pilih dulu firmware-nya, kemudian add more zips, kemudian ROM nusantara-nya, klik add more zips lagi, dan yang terakhir file magesnya. Kemudian, geser tombolnya ke kanan untuk melanjutkan dan tunggu proses flashing sampai selesai. Oke, proses instalasi berjalan dengan lancar tanpa ada yang error ya. Selanjutnya, lakukan wipe cache dan delfix sekali lagi. Jangan lupa dicabut dulu USB-nya jika teman-teman menggunakan USB OTG, lalu klik reboot system. Oke, teman-teman. Sekarang kita sudah berhasil booting ke halaman setup awal. Langkah selanjutnya, lakukan setup awal seperti biasanya sampai masuk ke tampilan homescreen. Nah, seperti inilah tampilan custom ROM nusantara project versi 4.1 Sodenko berbasis Android 12. Untuk user interface-nya simple, bersih, dan terlihat elegan ya. Kemudian, untuk user experience-nya, ROM ini terasa nyaman digunakan, terutama pada saat scrolling maupun multitasking terasa smooth banget. Kemudian, bagi user Nusantara OS, pasti sudah tidak asing lagi dengan menu spesialnya, yaitu Nusantara Wings. Di sini teman-teman bisa melakukan customisasi pada tampilannya. Tapi, di sini ada sebuah fitur yang sangat menarik, terutama buat teman-teman yang suka bermain game, yaitu Game Space. Jika diaktifkan, maka akan muncul sebuah overlay di dalam gamenya. Di sini teman-teman bisa memilih apakah ingin menggunakan mode standar atau mode performance. Selain itu, ada juga fitur untuk menampilkan FPS-nya seperti ini. Kemudian, di Game Space ini, kita bisa menambahkan gamenya secara manual. Selanjutnya, kita cek ke setelan keamanan. Dan, di sini belum ada fitur Face Unlock-nya, karena memang belum ada custom ROM Android 12 yang pakai fitur ini. Lalu, untuk fingerprint-nya lancar saja, tanpa ada kendala sedikit pun. Kemudian, hal yang penting untuk teman-teman ketahui, ROM ini tidak di-enkripsi. Bisa kita lihat, di sini keterangannya font not encrypted. Otomatis, TWRP bisa membaca data di memori internal, Dan, teman-teman juga bebas melakukan flashing file lewat TWRP setelah ROM ini terinstall. Selanjutnya, kita lihat kamera bawaan yang digunakan. Di sini, dia menggunakan aplikasi kamera dari Graphene OS ya. Kameranya standar saja. Settingannya juga kurang lengkap. Hampir sama seperti kamera bawaan dari Android AOSP. Kemudian, bagaimana dengan fast charging-nya? Oke, untuk fast charging-nya aman ya. Teman-teman bisa lihat, di sini statusnya charging rapidly atau mengisi daya dengan cepat. Lalu, bagaimana dengan safety net dan aplikasi mobile banking? Oke, di sini kita tes menggunakan aplikasi safety net test dan dua aplikasi mobile banking, yaitu BRI dan BCA. Kita mulai dari safety net dulu. Oke, ROM ini lalas uji safety net. Selanjutnya, kita coba buka BRI Mobile atau BRI Mobile. Oke, nggak ada masalah. Kemudian, BCA Mobile. Dan BCA Mobile juga aman ya, teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya ROM ini cocok banget untuk daily use maupun untuk gaming. Teman-teman bisa lihat di video pengujian saya sebelumnya. ROM ini memiliki performa yang sangat tinggi. Dan juga performanya itu konsisten banget. Dan nggak terlalu panas seperti ROM lain yang pernah saya coba. Kemudian, penting juga untuk teman-teman ketahui, di versi ini ada bug-nya juga ya. Salah satunya, yaitu terjadi masalah grafis pada saat memainkan game maupun aplikasi yang menggunakan Vulkan sebagai api rendernya. Semoga saja diperbaiki di versi selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.